Pemirsa Anda kembali di News Santara Petang, Fashion Mogul Kanada Peter Nygaard didakwa pada selasa 15 Desember dengan perdagangan seks, pemberasan dan kejahatan lainnya yang menargetkan lusinan wanita dan gadis di bawah umur selama serperempat abad di tiga negara. Polisi Kanada menangkap Nygaard di Winnipeg, Manitoba pada hari Senin atas permintaan pemerintah Amerika Serikat berdasarkan perjanjian ekstradisi negara tersebut. Pengacara Amerika Serikat Audrey Strauss di Manhattan mengatakan Nygaard, 79 tahun sejak 1995, menggunakan pengaruh dan bisnisnya untuk merekrut dan mempertahankan para korban di Amerika Serikat, Kanada dan Bahama untuk memuaskan dirinya sendiri dan rekan-rekannya secara seksual. Nygaard muncul pertama kali di pengadilan Winnipeg, di mana dia mengenakan masker putih, kaos abu-abu dan celana olahraga dengan rambut putih panjangnya diikat ke belakang. Elkan Abramowitz, pengacara Nygaard yang berbasis di New York, menolak berkomentar. Nygaard juga menghadapi gugatan hukum perdata di Manhattan yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual terhadap lusinan wanita. Dia membantah melakukan kesalahan. Lahir di Finlandia, Nygaard dibesarkan di Manitoba, akhirnya menjalankan perusahaan pakaiannya sendiri dan menjadi salah satu orang terkaya di Kanada. Pihak berunang mengatakan bahwa para korban diserang oleh Nygaard atau rekan-rekannya dengan beberapa debius untuk memastikan mereka memenuhi tuntutan seksualnya. Nygaard sering menargetkan korban yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung atau pernah mengalami pelecehan. Dalam dakwaan menyebutkan Nygaard menggunakan berbagai cara untuk merekrut korban, termasuk pesta makanan, minuman, dan layanan spa gratis yang diadakan di propertinya di Marina del Rey di California dan Bahama. Surat dakwaan mengatakan Nygaard membawa beberapa korban ke klub swingers, di mana mereka akan diintimidasi untuk berhubungan seks dengan pria lain. Nygaard juga menggunakan ancaman penangkapan, kerusakan reputasi, dan tuntutan hukum untuk membungkam calon penuduh. Pada bulan Februari, Nygaard mengundurkan diri sebagai ketua Nygaard Internasional setelah kantor pusatnya di New York di dekat Times Square digerbak oleh FBI. Dari New York, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.